Intro Halo halo Puro Sesa Isip Selamat datang di final episode setup show off Jadi kali ini waktunya untuk umumin siapa aja pemenang di season kali ini Sekaligus pengumuman giveaway juga Puro bakal umumin pemenang untuk fun art Dan nanti Subki yang akan umumin pemenang setupnya ya Dan untuk pemenang Puro Dexmed Langsung aja Puro sebutin Ini ada Nao.Val Hirozi Ham Underskot Henning Reina Les Dan Destian Wey congrats ya Terus lanjut untuk pemenang Puro Pillow Ada dari Liko Canario M Underskot Aki04 Dan Komik94 Oke itu dia para pemenang untuk fun art Setelah ini kalian akan di DM oleh akun Instagram Gaptek ID Untuk dimintain data pengiriman Dan selanjutnya Puro akan serahkan ke Subki untuk pemenang setup show off Oke terima kasih Puro udah membuka setup show off dan mengumumkan untuk giveaway atau hadiah dari fan artnya Dan sekarang bagian gua untuk mengumumkan hadiah-hadiah dari setup show off ini Udah ada di gua nih semua sampel-sampel hadiahnya Ada desmat ada bantalnya Puro ada additional juga Ini ada action figure ini dari gua pribadi bukan dari sponsor Tapi juga gak lupa ada gigabyte RTX 3060 Eagle Dari gigabyte untuk pemenang yang emang menggunakan minimal satu produk gigabyte retail ya Baik itu komponen PC desktop ataupun peripheralnya Seperti monitor, keyboard, mouse ataupun mousepad atau desmatnya gitu ya Oke sebelum gua umumkan gua akan kasih tau dulu Sebenernya setup show off itu hadiahnya ada apa aja sih Jadi setup show off itu hadiah yang pertama itu adalah hadiah langsung berupa bantal Puro ini Totalnya ada 30 Jadi siapa cepat dia dapat dan hadiah langsung itu hanya untuk pengguna gigabyte atau Aorus aja Minimal satu produk di setupnya Ini berlaku untuk setupnya yang ditayangin atau yang gak ditayangin Untuk hadiah langsung bantal Puro ini semuanya udah dikirimin duluan ya Jadi kalian bisa mention ke Instagramnya Gaptek dan juga mention ke Instagramnya Aorus ID Apabila kalian udah terima Beberapa juga udah ada yang mention duluan sih di Instagram storynya gitu ya Untuk hadiah bantalnya udah diterima gitu Dan udah pada dipamer-pamerin juga gitu di Instagram Lalu setelah bantal ada giveaway Givewainya itu adalah Puro Desmat Hasil kolaborasi Gaptek dan juga The Lazy Monday Alias Raisin Cats untuk produk Desmatnya Jadi ini limited edition dan nanti juga akan dijual retail Harganya kalian bisa cek aja tungguin launchingnya di Raisin Cats Jadi kalian yang dapet giveaway dari setup show off ini Kalian berkesempatan dapet duluan Desmatnya Jadi untuk Desmat itu giveaway untuk seluruh peserta setup show off Jadi nggak dipilih-pilih mau yang pakai Gigabyte Aorus atau bukan Semua peserta baik yang ditayangin atau yang nggak ditayangin Itu berkesempatan dapet Desmat yang satu ini Dan untuk pemenang utama juga itu akan otomatis mendapatkan Desmat Puro ya Ditambah dengan nanti kalau yang Gigabyte dapetnya bantal Tapi yang umum hadiah utamanya itu adalah Desmat Untuk kategori yang umum bukan menggunakan Gigabyte Aorus setupnya Itu hadiah utamanya ada 3, ada juara 1, ada juara 2, dan juga juara 3 Juara pertama itu adalah uang tunai 5 juta rupiah Juara 2 nya adalah 3 juta rupiah Dan juara 3 nya adalah 2 juta rupiah Sementara untuk setup yang menggunakan minimal 1 produk Gigabyte Aorus Itu akan mendapatkan Gigabyte RTX 3060 Eagle Untuk yang kategori umum itu Gigabyte ikut juga masuk Jadi setupnya belum tentu nggak menggunakan Gigabyte ya Tapi ada kemungkinan menggunakan Gigabyte juga Oh ada additional juga loh, gue lupa Ada additional, ini adalah action figure Bukan action figure kayak Hot Toys yang bisa digerakin sih Jadi cuma pajangan aja Ini dari gue pribadi, bukan dari sponsor Ini adalah karakter Shallot dari Dragon Ball Fighter Bukan Dragon Ball Fighter, Dragon Ball Rising Fighter Ini bisa kalian dapetin sebenernya dari Gacha Ichiban Kuji Nggak disponsorin sama Ichiban Kuji by the way Kebetulan gue waktu itu lagi hoki banget Dan gue dapetin 2 action figure yang spesial ini Harga resellnya sih kurang lebih sekitar 900 ribu Atau 1 juta gitu mungkin Jarang juga sih sebenernya yang dapet dan di resell lagi untuk ini Ini gue dedikasikan untuk setup honorable dari gue pribadi lah gitu ya Karena gue liat-liat season ini Karena pake VTuber, ada anime-animiannya Banyak setup yang memang menggunakan action figure sebagai aksesoris-aksesorisnya Siapa tau yang dapet ini Itu bisa nambahin pajangan di setupnya Dan ada kenang-kenangan dari Gaptek lah gitu Yang pertama mau gue umumin ini adalah hadiah giveaway desmat kali ya Kita unboxing dulu aja kali desmatnya Kayak gimana sih bang ya ini boxnya Kurang lebih seperti ini Ada gambar puro nya lagi ngerakit PC Ditemenin sama kucing-kucing gitu Ini sebenernya gambar desmatnya kayak gini juga sih Disini ada logo Gaptek dan juga Raisin Cuts Udah sih kayak gitu aja sebenernya untuk boxnya Ini ukurannya berapa ya? Gue juga gak tau sih ukurannya berapa Karena gue gak masalahin ukuran juga sama Raisin Cutsnya gitu Nah ini udah dibungkus kayak gini juga Kita buka Ini warnanya dia gak warna yang terang ya Jadi buat yang setupnya kayak gue Gampang kotor gitu Ini lebih mudah dibersihin Oke kita buka Nah kurang lebih kayak begini Mudah-mudahan keliatan Ini lumayan gede sih Dan untuk warnanya Dia udah lumayan pop up ya Jadi gak yang pudar kayak gitu Dan disini ada logo Gapteknya juga Samar-samar Ini sebenernya Menggambarkan kayak setup gue di belakang sini Kalau kalian lihat di bagian tirai belakangnya Terus mejanya disini gak dibikin warna hitam juga Karena biar keliatan gitu Jadi kayak lagi rakit PC Ada VGA disini Cuma bedanya ditemenin sama Kucing-kucing Kalau si Puro ini yang rakit Kayak gitu Oke kurang lebih seperti itu ya Untuk dashmatnya Ada logo Gaptek juga Sama Raisin Cuts disini Dan ada logo Puro juga Pita warna putih gitu Oke Kurang lebih kayak begitu Dan sekarang di laptop gue ini Bentar gue record dulu Biar kalian juga bisa lihat Jadi ini gak gimmick-gimmick Total ada 136 peserta setup show off Yang terverifikasi dan terdaftar Sebenernya mungkin lebih dari ini Tapi ada beberapa yang di emailnya itu gak memenuhi persyaratan Kayak misalkan gak ada Fotonya gak lengkap kayak gitu Atau resolusi fotonya gak memenuhi syarat Yang kayak gitu-gitu Itu gak dimasukin Gitu Jadi ada 136 Dan sampai season ini Masih tetap ada lebih dari 100 peserta Yang ikutan di setup show off Jadi gue sangat appreciate sekali Semoga bertambah terus ya Peserta setup show off nih Oke Jadi gue akan langsung spin aja Totalnya 10 nama Ini banyak banget sih Kita klik Pemenang pertama Ada Jabal Rahman Ya Selamat untuk Jabal Rahman Nanti Dashmatnya akan langsung Gue kirimkan Karena untuk nama-nama peserta ini Semuanya kan udah diminta alamat Jadi udah otomatis Akan langsung dikirimkan Tanpa perlu Verifikasi data lagi Karena dari awal udah ada verifikasi datanya Jabal Rahman selamat Lalu selanjutnya Kita Gaskan lagi Oke siapa nih Muhammad Alwi Koswara Selamat untuk Muhammad Alwi Koswara Kita lanjut Kita lanjut aja ke Yang kedua ya Eh ke yang ketiga Karena gue masih harus Ngumumin Pemenang setup show off yang lain Selanjutnya ini Yang menang adalah Sandi Jaya Wicaksono Selamat untuk Sandi Jaya Wicaksono Kita lanjut ke Pemenang keempat Pemenang keempat Ada Angga Silawijaya Angga Silawijaya ini Pemenang season lalu Dia hoki banget ya Udah dapet Hadiah utama Season lalu Season ini Meskipun gak menang Eh menang gak? Gak angga season ini Gak menang Dia masih tetep Dapet hadiah Tapi dapet desmet Gokil Hokinya Parah banget Dan kemarin dia dapet Bantal juga Karena dia Setupnya pake gigabyte Cuan banyak dia Agung Wira Kurniawan Juga selamat ya Untuk Agung Lalu selanjutnya Siapa lagi Yang akan mendapatkan Desmetnya Puro Melki Selamat untuk Melki Kita ke pemenang yang ketujuh Ada Vian Selamat untuk Vian Mendapatkan desmetnya Puro ya Lumayan sih ini Gue juga belum punya soalnya Bahkan sampel di gue Cuma ada tiga sih ini Selamat untuk Ega Putra Dharma Setiawan Selanjutnya Pemenang ke sembilan Masih ada sisa Dua eh satu Berarti Ya dua sih Ini lagi mutat Selanjutnya ada William Selamat untuk William Dan kita masuk ke Pemenang terakhir Untuk Desmetnya Puro Itu Dita Selamat untuk Dita Karena sudah mendapatkan Desmetnya Puro Oke Selesai Dan Kayaknya Gue rasa Kurang afdol ya Di episode terakhir ini Kalau gue gak ikutan Komentarin Dan juga mengkurasi setup Yang ditayangin di setup show off Maka dari itu Gue akan mengulang Seperti season lalu Tapi Kali ini Yang akan gue bawain Adalah Lima setup Pemenang setup show off 2022 Bersama dengan Gigabyte Aorus Siapa aja pemenangnya Mari kita lihat Setupnya Oke kita mulai dari Juara Tiga nya dulu ya Juara tiga ini adalah Setup milik Jason Iskandar Shakir Jadi selamat ya Buat Jason Untuk setupnya Jadi lu bakalan Mendapatkan Uang tunai Senilai 2 juta rupiah Nanti gue bakalan Contact Untuk di transfer Duitnya gitu Gue akan lihat setupnya Karena sebelumnya Puro yang Ngasih komentar Untuk setup ini Biasanya gue sebelumnya Cuma mengkurasi Aja dari email Tapi untuk pemenang ini Memang gue yang pilihin Untuk Pemenang-pemenangnya Ya bukan Puro Gue seneng sama setup ini Karena punya Keunikan tersendiri Dimana permainan lightingnya Itu yang bener-bener cakep Dari warm Dan juga cozy nya Itu juga Sangat-sangat Dapet Sebenernya ada Beragam setup Yang menyerupai Kayak begini Alias pake meja Yang mirip-mirip Tapi menurut gue Ini adalah Yang paling unik Di dalam ruangan tuh Kayaknya Emang yang paling penting itu Gue rasa permainan lighting ya Bahkan Disini gue juga jadinya ngerasa Kayaknya setup gue pribadi Itu bakalan cocok Kalau misalkan Mejanya juga warna coklat Dan gue jadi kepikiran Untuk Ngejadiin setup gue Juga mejanya warna coklat Bukan warna hitam Atau warna abu-abu juga Lalu juga kabel manajemennya Yang memang Sangat-sangat rapih Sebenernya rapih itu Bukan tolak ukur penilaian gue Gitu Karena ada juga setup Yang memang berantakan Kabelnya Tapi ya memang Keliatannya tetep keren aja Gitu Lalu untuk spesifikasinya Juga disini Ya memang dia menggunakan Laptop Yang Bisa dibilang Ini Kelasnya Bukan kelas yang entry Dia pake Zvirus M16 Tapi kalau kalian lihat Beberapa peripheralnya Sebenernya itu Bukan peripheral yang Serba mahal ya Kayak misalkan mouse-nya masih dari Fantech gitu kan Headset stand-nya juga dari Rexus Itu kan sebenernya adalah Peripheral yang Harganya lumayan terjangkau Bahkan speakernya Itu dia dari Vivan disini disebutin Jadi Gue rasa kayaknya Gak perlu harus yang Serba branded Dan serba yang Merknya mahal-mahal Untuk ngejadiin setup lu Itu jadi keren banget Gitu Sayangnya dia gak pake Gigabyte aja Lalu juara dua Untuk season kali ini Gue tempatin pada Setup milik Minostrid Kalau ini sih Gue jujur aja Seneng banget Dengan penataan Dan permainan Lightingnya Lalu juga Ornamen-ornamen Kayunya ini Habis itu Pajangan-pajangannya Yang semuanya tuh Kayaknya selaras gitu Ngebikin ruangan ini tuh Jadi Kelihatan Sangat-sangat elegan sekali Bahkan meskipun Ada LED strip Di ruangan ini Yang biasanya LED strip tuh Jadinya bakalan ngejreng Dan keliatan Agak-agak norak Di zaman sekarang Tapi dia masih bisa Nempatin LED strip itu Sangat-sangat baik Untuk Ruangannya ini Sehingga ambiencenya Juga jadi sangat-sangat bagus Terus untuk speakernya Kayak edifier yang satu ini Juga gue seneng sih Sama warna kayunya ini Untuk speaker edifier ini Ada juga yang nyaranin gue Untuk beli speaker ini Di setup gue Tapi gue masih pikir-pikir lagi Untuk menggunakan Speaker yang seperti itu ya Ini mantep dia Mantep banget Dia pake Ultrawide monitor disini Dan Ada satu monitor lagi sih Tapi dia bukan Ultrawide monitornya Yang satu lagi Untuk laptop juga Ini dia pake Legend 5 Tapi ini bukan Legend 5 yang tinggi gitu loh Karena ini GPU-nya yang RTX 3050 Ti Jadi Secara harga juga Sebenernya ini bukan Yang sultan-sultan banget Paling ini Sebenernya yang gue rasa Lumayan mahal itu Bukan ada di Perintilan peripheral Yang ada di setupnya ya Tapi Ada di bagian kayak Ya lighting-lighting Kamera Kamera dia Pake buat foto Gue rasa gear-gear itu Yang memang Disini Lumayan tinggi Secara harga Bukan dari segi Spesifikasi Dan juga Setup yang dia gunakan Jadi jangan selalu punya stigma Setup keren Kayak begini itu Udah pasti sultan Harganya ratusan juta Enggak juga cuy Dan juara satu Untuk season kali ini Jatuh kepada Daniel Hansen Gue Jujur aja Juga seneng banget Dengan penataan disini Fresh banget gitu Berasanya Dia sih disini Namainya Smart & Cozy Tapi gue ngerasanya Ini adalah setup Yang sangat-sangat Fresh gitu Warnanya itu Dari kuning Abis itu Gradien ke hijau muda Abis itu Gradien lagi Ke biru Dan ditambahin warna putih Gini Jadi berasanya tuh Adem aja gitu Ditambah lagi juga disini PC-nya dia Custom look Tapi kalau kalian perhatiin Disini custom look-nya Gue rasa yang paling mahal Kayaknya EKWB-nya Daripada spec-nya Karena kalau kita bicara Spesifikasi sih Sebenarnya ini Spesifikasi bukan Yang tinggi-tinggi gitu Kayak motherboard-nya itu Masih pakai B560M Still legend pula Gitu kan Yang udah pasti Harganya juga Lumayan ada di bawah Abis itu pakai RX 6600 XT Core FF11600K Bukan tipe yang tinggi lah Mungkin yang mahal Kayaknya ada di casingnya Si X280 Crystal White ini ya Tapi selebihnya Itu orang-orang Gak selalu nekenin Untuk pakai Barang-barang yang branded Disini sebenarnya Untuk bagian tembok itu Kalau lightingnya Gak dihidupin Di bagian atas Kalau kalian lihat Ini seperti rumah-rumah Pada umumnya Yang temboknya itu Udah lumayan lapuk Warnanya Dan perlu dicat ulang Tapi itu jadi gak keliatan Kalau misalkan Lightingnya Jadi dinyalahin gitu Dan ini sebenarnya Adalah ruangan Yang gak terlalu besar Dimana ya Standar kamar-kamar orang aja Cuma karena Dijadiin tingkat Untuk tempat tidurnya Itu jadinya keren banget Ya paling AC-nya aja sih Itu yang bakalan Ngegeteng banget ke badannya Karena Deket banget itu Gue rasa pindahin Ke atas pintu aja sih Biar lebih oke Dan di bagian bawahnya sih Gue rasa yang Itu untuk nongkrong Asik banget sih disitu Jadi kalau ada temen-temen yang main Pada nongkrong di bawah Duduk-duduk disitu Tapi ada sedia PC juga Bahkan monitor disini ada tiga Di atasnya tuh bisa buat Sembari nobar-nobar gitu gak sih Lalu selanjutnya adalah Honorable Mention Honorable Mention ini Yang mendapatkan action figure Dari gue pribadi Disini gue kasih Untuk setup milik Anggik Setup milik Anggik ini Memang Wibu banget Bukan sekedar Cuma naruh action figure Tapi dia juga Ngejadiin Temboknya itu Ya semuanya itu kayak Art dari manga gitu Disini sih Mayoritas tuh dari One Piece ya Tapi yang kurang disini Naruto udah ada One Piece udah ada Kok Tetua Shonennya itu Gak ada gitu Dragon Ball Jadi Gue akan kirimkan lu Untuk action figure Dragon Ball Paling gak satu Ada di setup lu Biar lu tau Kalau Shonen itu Ya berawalnya Bukan dari One Piece Tapi dari Dragon Ball Oke Dan untuk di kelas Aorus Disini gue harus memberikan Kemenangan kedua Untuk Yudo Saputro Ini gue kasih menang Karena setup milik Yudo Bener-bener niat 100% didedikasikan Untuk setup show off Untuk Gaptek.id Dan juga untuk Aorus Dia bahkan bikin temanya ini Adalah 100% Aorus Dia juga bikin logonya Gaptek Disitu buat dibingkai Dan disini semuanya DIY Dengan barang-barang bekas Barang-barang murah Seperti Biasanya Yudo Saputro lakukan Dia juga ngasih Prosesnya beberapa Disini ya Kayak menggunakan Kardos Aluminium foil Lalu dia tempel-tempelin Semua disitu Untuk dijadiin Backdrop Lalu dia juga Bikin semacam Kayak apa ya Kayak diffusernya sendiri Untuk lightingnya gitu Sehingga biar gak terlalu Ngejreng Dan jadinya Photogenic Ini The best Ini yang seharusnya Kalian tiru gitu ya Seperti Yudo Saputro Kayak gini Buat bikin setup Gak harus mahal-mahal Bisa kok jadi keren Bahkan disini Dia cuma pake Laptop Lenovo V310 Bukan laptop gigabyte Dan emang Laptop gigabyte Gak termasuk Untuk perhitungan ya Gigabyte yang dia pake Itu adalah Aorus M2 Itu adalah Peripheral mouse ya Jadi selain dia Niat banget Untuk dedikasiin Ikutan setup show off Ya Yudo Saputro ini Dia tau Kalo dia tuh punya Mental kompetisi Dan ada syarat tertentu Untuk dapetin Hadiah Dimana Perlu produk gigabyte Ya beli aja satu Kan syaratnya Cuman satu Dia beli mouse Harganya gak gitu Tinggi juga Semua setupnya Bahkan irit Gak menggunakan Spek yang tinggi-tinggi Dan bisa dapet Hadiah utama Untuk kebutuhan Upgradenya nanti Oke itu dia Untuk kelima setup Yang udah menangin Hadiah di setup show off Season ini Selamat untuk para pemenang Dan buat yang belum menang Jangan kecewa Tunggu season Setup show off berikutnya Karena penilaiannya Memang sebenernya Dari gue subjektif aja sih Tergantung keunikannya Karena Setup itu gak ada parameter Yang gimana Bikin setup itu jadi Punya nilai tinggi Atau rendah gitu Dan dari kelima setup Yang mendapatkan hadiah ini Baik itu hadiah utama Ataupun additional Itu sebenernya Bukan setup Yang harganya juga Serba mahal Ada sih yang memang Pakai part-part yang mahal Tapi contohnya Kayak Yudo gitu Itu selalu pakai DIY Alat-alat Yang memang murah-murah Dan jadi Setup yang Serba bagus gitu Dan karena sifatnya kompetisi Kalau misalkan Itu masih memenuhi syarat Ya Syaratnya kan minimal Pakai satu produk Gigabyte atau Aorus Jadi apa aja Sebetulnya Ya jadi Kalau kalian kompetisi Ya harus ada mental Kompetisinya Dan kalian harus Sepinter mungkin Bukan berarti Bikin setup itu Harus serba mahal Dan setup itu Jadinya keren gitu Contohnya setup gue Di belakang ini Harganya tinggi Tapi gak keren-keren Banget gitu Bahkan lebih keren Peserta-peserta Di setup show off Dan untuk additional ini Memang gue kasih Untuk setup Yang dia tuh Memang bener-bener Kayaknya Jepang banget Anim banget Wibu banget Jadi Menurut gue Untuk peserta kali ini Yang paling wibu dia Makanya Gue kasih gitu ya Sekali lagi Selamat untuk Para pemenang Dan buat yang belum ditayangin Juga jangan kecewa ya Tunggu di season berikutnya Semoga season berikutnya Itu bakalan Lebih Mantep lagi Untuk hadiah-hadiahnya Gue akan lempar ke Puro Sekarang Untuk closing video ini Oke Sekali lagi Selamat untuk para pemenang Mohon maaf ya Apabila setup kalian Belum bisa tampil Atau belum menang Atau Apapun kekurangan Pada season kali ini Seperti biasa Setup show off Akan break Terlebih dahulu Jadi Sampai sini Link pendaftaran Sudah ditutup Kalian perlu Tunggu lagi Sampai season berikutnya Dibuka Semoga hadiahnya Makin gede lagi ya Dan semoga setup Semakin unik-unik Oke Proses komplit Sampai jumpa Di tahun depan Happy holiday Sub indo by broth3rmax